Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih lanjut lagi guide Black Clover Mobile Kali ini sebenarnya telah dibikin guide tentang warboss di game ini Enggak dari kemarin-kemarin ya Tapi ada yang minta suruh bikinin ya udah gue bikinin ya Disini sendiri gue udah bisa tembus damage gue cuma 6.800.000an ya Kalau kalian pengen masuk top leadernya itu minimal bisa tembus damage nya itu 9 juta ke atas Nah gimana cara biar damage kalian itu bisa tembus segede itu Yang di bagian wave pertama kalian isi aja tim Intinya tim kalian jangan sampai mati aja yang wave pertama ini Kalau bisa sih ada buff defense atau apa ya pokoknya tim pertama ini jangan sampai mati Nah di fase keduanya ini kalau bisa itu full DPS ya kalau bisa Di base biru lebih direkomendasiin karena musuhnya itu merah ya Disini gue pakai solid ya Solid bisa ganti ke Asta ya kalau mau Disini gue mau ganti Asta kayak kalau mau kayak gini bisa Ya bisa mau pakai Asta mau pakai solid bisa Nah di solidnya kita kasih attack aja ya Attack Sisaan Oke untuk Charmy full magic attack Charmy ini di base kedua gue disini Terus Sol juga gue kasih defense 2 biji doang sisanya Attack Lotus full magic attack ya Jadi pokoknya di fase kedua itu kasih full attack lah Atau bisa Enggak perlu tanker itu bisa kayaknya Enggak perlu tanker bisa Kayaknya Oke dan yang di fase kedua ini yang agak berat masih Eh fase pertama ini agak berat masih Karena Tim gua ini belum full build ya Maksudnya Levelnya di bawah rata-rata Nah final gua ganti Faltos aja dah Nihita sama Nihita sama Wah takut Eh rata aja sih kalau pakai erva Pakai si Itu Disini Faltosnya gua kasih defense lah Finalnya belum full build suangnya masih Oke Faltos gua kasih defense Hehehe Enggak Menyalai kodret sih Habis bagusnya sih sepit ya Tapi iya nggak apa-apalah Oke masih kita di fase pertama dulu di fase pertama ini kalau kalian pakai skill spesial atau ulti itu dapat extra turn ya Jadi ya gua mungkin pakai basic attack dulu masih belum kepakai ini Habis kita turunin attack musuhnya ini biar nggak Damagenya nggak sakit-sakit amat karena habis ini giliran musuh kan ya Kalau bisa sih ada debuffer yang bisa ngurangin defense musuh ya Karena ini tipe tank ya defense nya tebal Damagenya itu lumayan sakit sih Emang bambang ya Kita pakai skill mimosa Sebenernya jangan terburu-buru di heal sih Tapi gua takut Mati rata Ya sudah lah Oh ya ini fase 7 ya udah kita pakai ulti Faltos Kita dapat extra lagi Kita kasihin ke mimosa biar healnya kenceng Yang gua takutin ini masih meteornya full Terus dia nyerang dulu Terus habis nyerang dia meteor Wah itu hati-hati rata ya Kalau kayak gitu langsung lockout Langsung keluar pertarungan masih Kalau nggak bisa rata tim lu dan gagal Dan langsung dapat rewat gagal ntar Hati-hati ya Perhatiin ininya Jangan sampai Kaman Nah ini kan mau full nih Nah ini dia mau nyerang lagi nih Wuduh Wuduh sakit banget Nih full Kita harus heal Wajib heal nih Full langsung Oke healnya gede Mimosa gua Gara-gara di buff Faltos ya Gede banget Wah Wah Nah ini yang gua suka ini masih bareng Bareng anak Tapi harusnya nggak mati Nggak rata sih Nggak rata sih Harusnya nggak rata sih Nggak rata Gua kasih buff ke Mimosa Nice Wah Bossnya ini Bossnya nya Menyebelin nih Oke Ulti Untung ulti dulu Kalau dia nyerang dulu Bisa gaswat masih Bisa gaswat ya Untung dia Langsung ngeluarin meteor Kalau dia nyerang dulu Bisa rata wah Buff Hidupin Oh ya kalau di Web 2 sama 1 ini Memberikan SP plus 8 pada awal giliran masih Ini ngeri sih Jadi lu bisa ulti terus-terusan masih Di web 2 sampai 1 ya Eh di staget 2 1 ini bisa ulti terus-terusan ya Di sini hidup terus-terusan ya Kasih ini ya Mengurangan defense Ah udah ganti puzzle masih Nah di sini masih Pertarungan kita sesungguhnya itu di puzzle kedua ya Puzzle pertama itu intinya kalian bertahan aja Jangan rata ya Kita kasih debuff semoga Kita kena Speed ya Debuff speed Ya gak kena gear Ini kalian baca ya Memberikan damage damage Sebesar 200% Kita menggunakan skill 1 Oh iya yang ini Jadi lu pakai skill 1 200% menggunakan skill 1 Jadi di puzzle pertama ini Debuff cohesion terasih Selama 1 saat Damage resistance Giliran saat Damage resistance Kita butuh kasih Damage resistance Kayaknya tim gua gak ada yang Bisa ngasih Damage resistance deh Mimosa yang bisa ngasih Damage resistance Masih Mimosa heal dulu ya Heal dulu ya Disampai berapa 6 nanti kita pakai skill 1 aja ya biar kita dapet 2 200 increase Increase damage deal Aduh pusing dah Ini kita pakai skill 2 dulu Oke aman Turunin magic attack Nanti di 4 masih di 4 masih di 4 masih baru damage lu sakit banget Ini pakai Ini pakai Oke double Nah ini udah 6 kita pakai skill 1 aja ya atau basic attack ya Kita pakai skill 1 Aduh Aduh kok astah ya diajar Basic attack Basic attack Basic attack Basic attack aja Oke C Sampai berapa basic attack Basic attack sampai 6 5 ya Kita G5 Kita basic attack lagi Masih aman Basic attack Basic attack Basic attack dulu Basic attack dulu Oke Di 4 ini masih Mengakibatkan debuff increase damage taken sebesar 10 selama 5 G5 Bisa dimulai tanpa batas Mengakibatkan debuff increase damage taken sebesar 10 selama 5 G5 Nah ini kita hajar aja nggak usah basic attack ya guys Kill 2 Aduh Aduh astah gua mati dong Ya nggak apa-apa lah ya udah lah nggak pakai Charmy nggak apa-apa Basic attack Charmy Oke pakai ini debuff Astah gua mati jir Aduh Aduh Kuat sih ini nggak apa-apa Ini udah ajar ulti-ulti masih Belum deh Belum ya W4 ya W4 ya Ini ya Di Stagi kedua masih Extra damage lo Damage lo bakal gede barang Oke Kita pakai Ini Oke Wave kedua Oh gak hai 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 nah ini udah web kedua kita gasrok Charmy gua ini berapa demagenya yuh 700k biasanya bisa tembus 1 juta masih nih gasrok 300k langsung ah nih gasrok pakai nih 300k buset Hai masih hidup aman kita turunin DNA resistannya nih gasrok becami ya elah Charmy enggak extra damage wah ini gara-gara asthanya mati masih asthanya enggak mati bisa lebih itu udah SSS kalau dapetin SSS aja gampang sih nih dmq 800 loh kalau dapat triple sih gampang ya kayak gitu gara-gara asthanya mati aja sih dmq kurang padahal dps-nya akan dari asthanya hastaga asthanya meninggalkan jadi ya targetnya saya triple S ya sudah nyampe sih ya sudah ha capek masih ngulang-ngulang gitu ya lewatnya kayak gini dan demagenya cuma empat juta ini gua enam juta ini gua pakai dps-nya solid silva Nah sekarang gua tuker pakai Asta gara-gara asthanya mati jadi enggak maksimal ya ya masih lupa ya untuk penukarannya sendiri di sini gua saranin kalau kalian mau tuker ya itu tuker abrasive spesial ini aja kenapa karena ini bahan buat kita crafting aksesoris bisa pakai ini ini itu buat crafting gear nanti gua tunjukin gearnya dimana terus ini itu gacha dapetnya antara ini-ini-ini ya gacha lah kalau enggak hoki ya dapetnya jelek kalau saya sih bakal ngambil dua ini dulu sih ya abrasive ini penting sih ya cara cara pemakaiannya kita ke markasnya William Emma markas black bull di sini ya ini buat gear nih kalau yang pakai ini yang bayar 1000 poin itu pakai ini ini tuh dapetnya random ya antara empat biji nih ini random bisa dapet QR bisa dapet LR tapi gua tadi udah coba crafting dan dapetnya UR nah disini ini kalian bisa milih kalau kalian milih ya itu bayar pakai Black Crystal 300 tapi kalau kalian enggak milih random itu enggak bayar Black Crystal tapi pakai duit Yul 500.000 ini menurut gua kagak worth it sih gua udah bikin ya masih udah bikin tapi dapetnya apa dapetnya ini dapetnya ambas ya ini ya ampun UR ya ampun ya oke jadi menurutku yang worth itu tuh buat ini sih buat bikin aksesoris disini ya kita coba dulu ya coba dulu bentar ini cuma tes aja nah ini ya ini kan UR nya 25% kalau kita pakai batu dua biji ini ruts nambah 25,7 kalau pakai dua batu lagi kita nambah batu lagi 26 pokoknya nambah chance-nya gitu kalau pakai batu ya tapi ya kalau bisa batunya sebanyak-banyaknya sih ya biar chance-nya itu gede gitu kalau mau bikin LR ini intinya batu ini buat meningkatin crafting aksesoris chance-nya itu biar naik ya oke jadi mungkin itu aja guide-nya masih kurang lebih saya ingin main masih terima kasih yang udah like dan juga subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh